Dalam meningkatkan ketakwaan di Pulau Suci Rapadan di tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendorong agar sekolah yang ada di Kota Jambi dapat meningkatkan metode pembelajaran agama dan mengadakan pesan tren kilat di sekolah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mendorong agar pihak sekolah-sekolah di Kota Jambi dapat mendorong siswa-siswi di sekolah untuk lebih meningkatkan pembelajaran agama selama Pulau Suci Rapadan. Diungkapkan kemas Farid Alfareli, selaku anggota DPRD Kota Jambi bahwa dirinya mendorong agar pembelajaran agama di sekolah-sekolah baik di sekolah dasar dan sekolah mendengar pertama dapat lebih menekankan kepada pendidikan agama. Hal tersebut diungkapkan kemas Farid Alfareli pada Senin 25 Maret 2024. Selain itu, dirinya berharap agar adanya inovasi pembelajaran agama dalam menjaga mutu pendidikan di sekolah dan mendorong sekolah agar lebih kreatif selama Pulau Suci Ramadhan. Yang pastinya dalam kegiatan Pulau Suci Ramadhan ini pekerti ketahui mungkin api sekolah punya kegiatan ekstra dan mungkin nanti bisa dilakukan dengan kaktikan kembali pasantren di sekolah ataupun kegiatan yang bersifatnya pengajian ataupun juga berkait dengan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan keimanan dan ketakuan dan kebusukan dalam beribadah sehingga anak-anak tidak punya waktu lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Terima kasih.